Tidak ada karyawan yang gajinya 2 digit 1 bulan, jadi saya kasih gini, jadi 15.000.000 1 bulan. Soal beneran nih, jadi asisten pawang hujan penghasilannya bisa mencapai 15.000.000 per bulan. Beneran gak sih Mbak Rara? Kita simak selengkapnya yuk! Susah senang kita bersama-sama, hari pendung ataupun hari terang, cinta dan... Sayang-sayang-sayang, lihat deh, Mami Nia naik perosotan sama cici tinggi banget. Hati-hati ya Mami, pegangan yang kuat. Sayang-sayang, tau gak sih, minggu ini anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka. Lihat deh, Onyo dengan seragamnya yang gagah banget. Happy ya Nyo, bisa bertemu dengan teman-teman di kelas. Inilah Happy Family. Sayang, profesi pawang hujan menjadi viral dan trending di dunia. Karena aksi Mbak Rara diajang balapan internasional di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Mbak Rara sang pawang hujan menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang berpendapat aksinya mempermalukan Indonesia di kancah internasional. Namun ada juga nih yang memberikan pujian. Aksi Mbak Rara tidak berhenti sampai di situ aja. Belum lama ini kehadirannya terlihat lagi nih di Istana Merdeka pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mbak Rara sempat mengatakan ia berhasil menggeser awan mendung saat upacara berlangsung. Wah, apakah Mbak Rara diundang langsung nih sama Presiden untuk kelancaran upacara? Tetapi ada juga nih yang bilang Mbak Rara nggak diundang secara resmi. Hmm, jadi penasaran ya sayang sama sosok yang satu ini. Gimana kalau diajak ngobrol langsung nih sama ayah dan bunda? Bekalan seru kali ya? Oke, berbicara tentang Mbak Rara. Mbak Rara ini udah awal pertama Mbak Rara Fire Out itu waktu MotoGP. Tiba-tiba sama Mbak Rara mencuat karena munculnya Mbak Rara di tengah-tengah sirkuit. Iya, ini sepanjang sirkuit. Pedok. Di Pedok. Emang pada saat itu hujan dan disana sangat dinantikan banget hari itu sebenarnya. Iya, karena udah 25 tahun tuh bunda sama ayah Indonesia. Akhirnya bisa menyelenggarakan lagi. Tiba-tiba Mbak Rara mencuri perhatian publik pada saat itu dan akhirnya menjadi perbincangan semua negara. Waktu itu memang diundang tahun tergelimis. Tapi ternyata memang BMKG kan, iya BMKG kan ternyata rauh malanya hujan itu tepat, hujannya gilis banget. Karena memang diminta gerimis, supaya kalau boleh-boleh itu nggak kepanasan. Jadi bisa, bisa misalnya gerimis gitu bisa? Bisa, bawah hujan itu atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa manggil gerimis, hujan, panas, dan swam-swam kuku. Jadi kalau swam-swam kuku, kayak upacara bendera kemarin di istana, itu swam-swam kuku. Adem, adem, adem. Iya. Nah, awal yang mungkin banyak nggak ditanya orang, awalnya Mbak Rara tahu punya kelebihan itu dari mana? Itu dari DNA, turun, turun-temurun. Jadi dari ayah yang patung, nurun ke almarhum ayah, nurun ke Rara. Itu hanya pantangannya saat ini banyak bunda sama ayah. Jadi Rara nggak makan daging yang berkaki empat. Daging merah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sayang!